Kita ke sorotan lainnya saudara, akibat sekolah tergusur untuk proyek Jalur Jalan Lintas Selatan, ratusan siswa SD Negeri Bugel, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, terpaksa belajar di rumah kosong milik warga. Meski kondisi gelap dan sempit, siswa pun mau tidak mau menerima pelajaran dalam kondisi seadanya. Memiliki halaman sekolah yang luas serta kelas yang bersih, kini tak lagi dirasakan ratusan siswa SD Negeri Bugel, Kapanawon, Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sekolah yang selama ini mereka gunakan untuk belajar, menjadi lokasi yang terdampak proyek Jalur Jalan Lintas Selatan dan saluran air, hingga terpaksa direlokasi. Agar siswa tetap bisa belajar, para siswa akhirnya pindah ke rumah kosong milik warga yang berada di belakang sekolah. Meski tak seluas ruang kelas yang lama, siswa sekolah ini tetap mengikuti pelajaran dengan baik. Hanya saja, rumah kosong yang jadi sekolah darurat ini kondisinya gelap dan sempit. Para siswa juga harus berbagi tempat duduk dengan siswa lainnya, karena ruangan yang terbatas. Tak hanya itu, siswa juga sulit fokus dan konsentrasi, karena satu ruangan digunakan untuk dua kelas, dan hanya diberikan sekat seadanya. Sehingga suara dari kelas lain terdengar hingga ruang kelas mereka. Pihak sekolah dan siswa berharap sekolah baru mereka segera terbang. Sehingga tak berimbas pada menurunnya minat siswa terhadap pelajaran. Statusnya ini, rumah ini adalah milik person masyarakat. Jadi ada dua unit yang sebelah timur itu kebetulan sama, dan kebetulan rumah itu adalah kosong, dan kita temusi kemarin, boleh dan diizinkan untuk dibagi, kemudian kita koordinasi dengan dinas pendidikan. Dampak enggak? Ya, saya rasa untuk dampak, ya kemungkinan secara fisik jelas ada. Dari misalnya yang kemarin agak luas, representatif, ini kita dalam situasi ya katakan seadanya. SD Negeri Bugel diketahui memiliki 107 murid, dan direlokasi sementara di dua unit rumah warga yang berlokasi di belakang sekolah. Selain terdampak pembangunan jalur jalan lintas selatan, sebagian bangunan SD Negeri Bugel juga tergusur untuk pembangunan saluran air sistem penyediaan air minum atau SPAM Kami Joro menuju Yogyakarta International Airport. Proses pembangunan gedung sekolah yang baru untuk SD Negeri Bugel ditargetkan memakan waktu hingga dua tahun.